Langkah konkret wujudkan Indonesia ramah lingkungan Berdasarkan kesepakatan Paris 2015 bertekad mengurangi emisi gas rumah kaca setengahnya sebelum tahun 2030 serta mencapai zero emission pada tahun 2060 dimana untuk membatasi peningkatan pemanasan global 1,5 derajat celcius Untuk itu Kementerian Badan Usaha milik negara mendukung program pemerintah diantaranya dengan mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang potensinya melimpah di tanah air Langkah awal dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir dengan membentuk tim percepatan pengembangan dan pemanfaatan energi surya pada 27 Juli 2020 Tim yang dipimpin langsung oleh Erick ini melibatkan 3 BUMN yakni PLN, Pertamina, dan Land Industri Menurut Ketua Tim Kerja yang juga Direktur Operasi Land Industri Linus Andor MC Jabat BUMN bisa menjadi inisiator atau pelopor sekaligus untuk mengejar target energi bauran 2025 Pengembangan listrik tenaga surya menjadi salah satu prioritas BUMN dalam mengejar energi bauran karena Indonesia yang terletak di sepanjang garis katolik setiwa dengan iradiasi energi matahari rata-rata 4,80 kW per hari Namun ironisnya, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sampai tahun 2020, pemanfaatannya dalam bentuk PLTS masih di bawah 200 MW Ini artinya belum sampai 0,1% dari potensi yang ada Padahal instalasi PLTS relatif lebih sederhana dibandingkan dengan energi baru terbarukan lainnya Pemasangan PLTS dengan berbagai ukuran serta kapasitas menjadi daya tarik tersendiri jika dibandingkan dengan jenis pembangkit energi baru terbarukan lainnya Pilihan terhadap PLTS juga karena BUMN memiliki kemampuan dan sudah dipercaya dunia Ini terbukti ditunjuknya konsorsium 3 BUMN membangun PLTS dengan kapasitas 200 MW di Kinsasa Republik Demokratik Kongo Afrika dengan nilai 175 juta USD atau setara dengan 2,59 triliun rupiah 3 BUMN tersebut adalah PT Lain Industri, PT Barata Indonesia, serta PT Inka Sejumlah langkah telah dilakukan oleh tim kerja diantaranya mendorong BUMN membangun PLTS di lingkungannya Misalnya, jasa marga memanfaatkan energi surya untuk penerangan di jalan tol atau pertamina menggunakannya di SPBU Di lingkungan BUMN sendiri, jika semua perusahaan BUMN memanfaatkan PLTS potensinya diperkirakan sebesar 1,4 gigawatt dengan biaya investasi kurang lebih 15 triliun rupiah Salah satu bentuk nyata dari BUMN yakni bekerjasama dengan beberapa perusahaan di Indonesia membangun rembangkit listrik energi matahari Kerjasama yang dibangun ini merupakan salah satu langkah kongret untuk mewujudkan nol emisi karbon atau net zero emission yang ditargetkan pemerintah tercapai pada 2060 Untuk mencapai target tersebut, pemerintah juga sedang berproses melakukan mekanisme transisi energi dan mendorong ekosistem mobil listrik PLTS yang memiliki kapasitas maksimum 400 kW dipasang di gerbang tol dengan panjang panel surya masing-masing 1 km Selain mendorong pembangun PLTS di kalangan BUMN Erik Thohir juga mendirikan holding perusahaan baterai listrik yang menjadi komponen penting mesin mobil listrik dan juga pembangkit energi surya Sebanyak 4 perusahaan BUMN sektor pertambangan dan energi membentuk Indonesia Battery Corporation atau IBC Prestasi lain BUMN dalam pembangunan PLTS ditunjukkan PLN melalui proyek PLTS terapung cirata bekerjasama dengan Abu Dhabi Di mana kapasitas listrik yang dihasilkan hingga 145 MW dan berpotensi mengurangi emisi sebesar 214.000 ton Menurut Menteri Erik, PLTS terapung pertama ini bisa ditiru di sungai atau danau lain di Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya